Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nada Istikamah dari kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya Letak Geografis Dari prasasti-prasasti yang ditemukan dapat diketahui bahwa letak Kerajaan Sriwijaya di wilayah Sumatera bagian selatan Diperkirakan pusat pemerintahannya terletak di tepi Sungai Musi atau di sekitar kota Palembang sekarang Dari tepian Sungai Musi, pengaruh Kerajaan Sriwijaya terus meluas Mencakup Selat Melaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Laut Jawa bagian Barat, Bangka, Jambihulu, Semenanjung Malaya hingga ke Tanah Genting Kera Sumber sejarah dari dalam negeri yaitu Sedangkan sumber dari luar negeri yang menerangkan Kerajaan Sriwijaya adalah berita Cina, berita India, dan berita Arab Kehidupan politik dan pemerintahan Sejak abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya mulai melakukan perluasan wilayah kekuasaan Perluasan wilayah kekuasaan dimulai dari Minangatamuan ke daerah sekitarnya yaitu Palembang, Jambi, Lampung, dan Jawa atau Taruma Negara Tetapi belum berhasil Penguasaan wilayah-wilayah tersebut erat hubungannya dengan penguasaan lalu lintas perdagangan Wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sampai abad ke-13 meliputi sebagian besar Sumatera, Semenanjung Malaya, sebagian wilayah Jawa Barat, dan pulau-pulau yang ada di Laut Cina Selatan Kerajaan Sriwijaya berkembang karena faktor-faktor berikut Satu, letak Kerajaan Sriwijaya sangat strategis Dua, runtuhnya Kerajaan Funan di Indonesia, Vietnam Tiga, majunya aktivitas pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina Empat, memiliki armada laut yang kuat Lima, melayani distribusi ke berbagai wilayah di Nusantara Kekuasaan Raja di Kerajaan Sriwijaya bersifat mutlak Pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berdasarkan prasasti telaga batu dibagi menurut jabatan yang bermacam-macam Pada abad ke-8 dan ke-9, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada waktu diperintah oleh Raja Balaputra Dewa dari dinasti Syailendra Pada abad ke-9, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan